Jalan Olimpiade ya, kalau menurut saya, kalau menang itu udah biasa. Nah, jadi tergantung persiapan ke depannya. Ya, kalau berkaca dari saya sama Cibutit, kan memang menjelang Olimpiade itu, Indonesia Open sama Australia itu kalah bawah pertama. Jadi sebenarnya ini, ya pembelajaran aja. Maksudnya ini buat, apa ya, ya buat pembelajaran buat ke Olimpiknya, ya, maksudnya buat mempersiapkan diri dari segi mental, dari segi fisiknya, dari segi tekniknya, gitu. Daripada sekarang di sini juara, setelah tanya lengah, Olimpiade, kan juga targetnya ini kan Olimpiade. Jadi kalau menurut saya, hal-hal seperti ini ya wajar-wajar aja, Mbak. Nah, sekarang tinggal bagaimana persiapan untuk Olimpiknya, karena memang tujuan kita kan Olimpik. Tapi kalau saya melatih Mokita tadi ya, dari segi komunikasi itu yang memang, apa tadinya mungkin komunikasi kurang, itu dia udah bagus, gitu menurut saya. Itu permainannya juga tadi saya lihat juga udah bagus, saya lihat cara mainnya aja yang memang harus sedikit dibernahi. Tadi kan awal-awal sempat umpul juga. Iya, berarti yang penting bangkitnya itu. Iya lah, yang pasti harus bangkit itu. Jadi dari kekalan ini dia belajar untuk mempersiapkan diri ke Olimpiade, kan sebenarnya lagi. Daripada di sini ntar menang-menang, menang-menang, terus tapi persiapannya malah jadi kendor kan. Merasa dirinya, wah udah enak nih main, terus persiapain itu. Ini guys, kalau saya berkaca sama saya sih, nggak ada masalah. Berarti kesempatan itu sebetulnya masih ada ya? Bapak pertama, kalah sama pemain double sama pemain single yang mix di sini, Indonesia sebelum olipian. Australia juga sama, sangat takkan ya, pemain double sama pemain single juga. Tapi ya alhamdulillah hasil kita kan bagus, karena dari situ kita belajar nih, mempersiapkan dirinya dengan maksimal. Mas Uwi, kalau ketemu sama Vita Marino, ngomongnya apa sih maksudnya? Ya kalau saya tadi sih, saya udah bilang sama Vita, yang penting jaga untuk komunikasi. Karena komunikasi ini sangat penting, nggak apa-apa karena sekarang. Tapi kan ada pembelajaran, kalau saya lihat tadi komunikasi udah bagus. Walaupun posisi ketinggalan pun, mereka komunikasi tetap, saling mendukung. Nah ini sebenarnya modal bagus buat kalian nanti. Oke? Kalau tadi sih, ya belum tahu keadaan sekarang ya. Ya tadi sih, aku tanya sih oke-oke aja ya. Nggak ada masalah sih harusnya ya. Tadi sebelum lain sih aku udah nanti. Oke?